Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini semuanya terdiam damai, aman setelah tadi malam sempat terjadi insiden oksigen terlalutnya sudah hampir menipis sehingga semua pada inisiatif klosternya untuk naik ke permukaan menghirup oksigen nah ini sekarang sudah nampak tidak ada satupun yang menggelepar gelang oksigen semuanya sudah aman kita sudah bersihkan langsung tadi malam setelah melihat tanda-tanda langsung bahwasannya oksigen terlalutnya menipis dan ini ada satu mutiara di kepala lofter ini juga ini adalah isi kepala lofter yang dikanibal oleh temannya jadi tadi malam setelah ada insiden kekurangan larut tanah oksigen di air kolam itu ada satu lofter yang kanibal sehingga memakan seekor yang lemah sebenarnya kanibalisme itu terjadi ketika lofter sedang habis molting itu memacu untuk kanibalisme tapi ini tadi malam kekurangan oksigen kemudian kita bereskan dan ada kanibalisme dengan indikator ini ada mutiara dari kepala lofter yang nampak di dasar kolam sebenarnya kanibalisme itu biasa terjadi ketika lofter ada yang lemah atau habis molting sehingga langsung disikat sama oleh lofter lainnya dan ini sudah hal biasa kanibalisme bukan semata-mata kekurangan makanan tapi lebih kepada kurangan protein sehingga ketika dia lama tidak mendapatkan asupan protein biasanya dia kanibalisme tidak ada yang lemah langsung disikat sama yang kuat ini semuanya tenang setelah tadi malam langsung dipersihkan ketika nampak tanda-tanda kekurangan oksigen terlarut di kolam ini dan siang ini semuanya tertidur lelap semuanya aman di pralon di tempat tersembunyian tidak ada yang keluar semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati